Soal yang satu ini tentu saja jangan sampai bosan, Prof. Karena masyarakat masih membutuhkan pencerahan, yaitu soal rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ini duduk soalnya sebetulnya gimana sih, Prof? Ini Undang-Undang ini punya dua mata dia. Satu segi dia bisa meradikalisasi polarisasi yang sedang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat politik kita kan pecah nih, dibumbui oleh medsos antara haters dan lovers. Semuanya benar menurut sisi yang satu, semuanya salah menurut sisi yang lain. Jadi ini pertentangan politik ini bisa dibungkus menjadi makin radikal dengan Undang-Undang ini. Jadi dia punya fungsi untuk menjustifikasi ideologis terhadap perpecahan yang ada. Tapi bisa juga sebaliknya, kalau ini dikelola dengan baik, dengan benar, dia menjadi bahan, jadi sarana untuk diskusi, tukar pikiran, deliberasi substantif tentang ide-ide kebangsaan, memperkuat komitmen dan konsensus kebangsaan yang sudah ada. Jadi kalau ini bisa dipakai, malah bagus ini. Nah, di dalamnya ada pertarungan ide-ide. Dan itu bisa dijelaskan secara terbuka, kenapa begini, kenapa begitu. Apa sebab muncul? Kok ada Trisila lagi? Ada Ekasila lagi? Ini kan ide yang hidup, tapi di sebelah sana penolakannya hidup juga. Nah, jadi saya sarankan RUU ini dijadikan bahan untuk dialog ide-ide daripada kita membiarkan ruang publik kita diisi oleh dialog kebencian dan dialog kepentingan. Nah, sekarang ada kesempatan untuk dialog ide. Kan bagus ini. Cuma, kalau bisa, jangan cepat-cepatan. Kayak RUU Minerba kemarin, mumpung lagi COVID, langsung disahkan atas nama prosedur formal. Jangan begitu. Jadi kita harus jadikan ini momentum untuk pendidikan politik yang lebih luas. Bila perlu, bila perlu gitu ya. Kalau misal, tidak sempat tahun ini, jadikan ini undang-undang ini disahkan tahun depan. Why not? Jadi jangan di tengah COVID, karena di tengah COVID ini ada keterbatasan. Misalnya undang-undang cipta kerja, bagaimana? Buruh mau demo. Bukan nggak boleh demo, tapi ada PSBB. Jadi partisipasi publik sangat terbatas, apalagi deliberasi substantif. Nah, saran demokrasi prosedural itu sudah terpenuhi, tapi demokrasi substansial jauh. Jadi kualitas demokrasi kita kalau sekedar formalistik, dengan ambil keputusan, pakai zooming lagi. Jadi ini ngerusak. Nah, maka undang-undang ini, saran saya, diperlakukan lebih khusus. Dan saya senang bahwa dengan adanya perdebatan, ada kemarahan, lalu ada respon. Bahkan PDIP sendiri sudah malah membuat pernyataan setuju. TAP MPRS, tentang PKI dimasukkan. Pemerintah pun, Menko, sudah bilang, kita jamin, tidak ada itu Eka Silas. Tapi di dalam RU-nya kan ada tertulis. Di draft-nya kan ada. Iya, nah jadi intinya sudah ada ruang dialog untuk saling mendengar. Ini bagus. Artinya kan sebetulnya secara substansi, undang-undang ini perlu? Kalau disiapkannya kan sudah lama ini. Saya sudah dua, tiga kali diundang. Cuman saya melihat dari segi yang lain. Saya sudah mengusulkan. Dan ternyata semua memuji-muji saya itu. Antusias, tapi pas saya baca di RU-nya nggak ada. Saya usulkan PPIP ini sejak awal sebetulnya. Sejak awal berdirinya dulu sudah saya sarankan. Tapi nggak dimuatkan. Tapi sesudah mau bikin RU begini, sekaligus memperkuat basis hukum alas hak dari keberadaan lembaga ini yang hanya perpres ditingkatkan menjadi undang-undang. Maka saya bilang, bagusnya badan ini ditingkatkan. Jadi jangan kayak badan kayak eselon satu. Jadi dewan aja. Dewan nasional. Pembinaan ideologi Pancasila. Tapi tambah satu kekuasa kewenangannya. Dan itu harus dengan undang-undang. Iyalah diberi legal standing untuk GR. Jadi nilai-nilai Pancasila itu saya usulkan. Jangan hanya dipidatukan. Jangan hanya dididikan. Kalau lembaga pendidikan kita udah punya lemanas untuk leadership training, nggak perlu lagi. Tapi kita memerlukan satu badan yang mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik yang tercermin dalam undang-undang dan peraturan-peraturan undang-undang. Tapi tidak usah memutuskan sendiri. Biar hakim yang memutuskan. Tapi dia punya legal standing. Menilai undang-undang. Menilai peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Ajukan ke Mahkamah Agung. Ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Biar hakim yang netral, yang membuat putusan. Tapi ada usaha untuk penataan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan biarkan satu persatu, kasus-kasus, orang per orang mengajukan universal review. Orang entah dari mana, begitu. Jadi kapan selesai kita menata sistem hukum kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Maka saya sarankan dengan Undang-Undang ini, badan yang saya usulkan ditingkatkan menjadi dewan, itu dikasih status untuk mengajukan judicial review. Sambil mengevaluasi, menyeluruh semua produk hukum kita. Nah, kalau begitu, badan pelaksana pembinaan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jelas ada gunanya, efektif. Di samping mengkoordinasi substansi pendidikan, di samping dia juga melakukan koordinasi upaya pembinaan. Itu isu oke-oke saja. Tapi jangan konvensional seperti zaman sudah baru, BP7. Jadi saya sarankan, ada evaluasi bersengaja terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagaimana tercermin dalam public policy yang tertuan dalam bentuk perundang-undangan. Nah, jadi sekali lagi, bukan putuskan sendiri, biar pengadilan yang memutuskannya. Tapi ini satu persatu dikorek. Nah, sehingga semua regulator itu berhati-hati membuat peraturan. Termasuk menteri, belum tentu peraturan-peraturan yang mereka buat sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan Pak Jasin. Nah, itu saran saya.